Tidak terasa pandemi sudah 2 tahun aja nih. Saya ini travel blogger, tapi saat pandemi seperti ini gak bisa jalan-jalan. Kira-kira apa masih layak ya mengaku travel blogger? Ya memang beberapa orang sudah jalan-jalan saat pandemi, tapi comorbid seperti saya harus waspada. Sebelum vaksin, rasanya gak akan jalan-jalan. Saya yang dulunya bisa mendapat penghasilan tambahan dari jalan-jalan, sekarang mengandalkan gaji bulanan. Ya kalau sudah begini, ujung-ujungnya berimbas pada kesimpangan raca keuangan. Kartu kredit yang biasa digunakan untuk jalan-jalan tidak saya perpanjang, karena memang gak ada gunanya. Tapi hidup tanpa kartu kredit memang gak semudah dulu. Semua tagihan harus dibayar, gak ada yang nalangin. Saya memang belum bisa maaf on dari jalan-jalan. Jadi jangan salahkan kalau masih buka aplikasi Traveloka. Pura-puranya cari tiket promo. Eh, tapi malah kepencet Traveloka Payletter. Aku tahu, Traveloka Payletter gue telangin membeli tiket pesawat dan hotel kan? Sudah pernah daftar sih, tapi memang jarang dipakai. Karena dulu aku kan punya kartu kredit. Bentar, tapi ini kok bisa untuk bayar listrik, air, asuransi, internet, jajan, dan lainnya. Nah, tiga bulan kemudian ditawarin naik level, jadi punya virtual number payletter. Wah, kalau ini sih parah ya. Bisa dipakai untuk belanja di merchant di e-commerce. Pola pembayaran disesuaikan dengan budget dan pola cicilan yang tersedia. Dengan bunga 2,25% hingga 4,78% setiap bulan ya. Traveloka Payletter ini jujur guna banget. Sopi, Bukalapak, Libri, Lazada, wah semuanya ada. Aku mau belanja dulu, ah. Eh, ini ada undangan dari Traveloka untuk update ke Traveloka Payletter Card. Jadi, Traveloka bekerjasama dengan BRI mengeluarkan Traveloka Payletter Card. Keuntungan kartu sakti ini bisa digesek di tempat-tempat berlogo visa tanpa aplikasi Traveloka. Bunga bulannya hanya 2%, dan kalau belum jatuh tempo 0%. Sepertinya, setelah pasien kedua, aku akan lebih pede nih untuk jalan-jalan dan berharap pandemi lekas berakhir. Tapi tetap, Traveloka Payletter tetap menjadi solusi keuangan di saat sebelum dan setelah pandemi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!